Ya, kematian Zofan, setidaknya itu adalah apa yang orang percayai setelah mengetahui jika Zofan seorang diri melawan 500 ahli ranah eternal dan 8 ahli ranah harmoni jiwa dimana saat itu Zofan masih berada di ranah visi dewa, kurang lebih begini ceritanya kejadian ini terjadi di akhir chapter 700 novel setelah Zofan diangkat menjadi pimpinan sekte demonic scheme dan juga menikahi Chu King Cheng Pak Tua Yuan atau Yang Mulia Yuan memerintahkan Zofan untuk mendatangi Double Dragon Manor bisa dibilang Double Dragon Manor adalah sekte tertinggi di wilayah barat dan bagi mereka yang beruntung bisa belajar di sana dimana kebetulan Zofan mendapatkan kesempatan tersebut karena memang ia merupakan salah satu yang terbaik saat pertemuan naga ganda bukan salah satu sih, mungkin lebih tepatnya adalah yang terbaik di pertemuan naga ganda tentunya tidak hanya Zofan yang mendapatkan undangan tersebut beberapa orang dari beberapa sekte yang memiliki potensi juga diundang termasuk Xie Tian Xiang dan juga Ye Lin tapi Zofan datang terlambat karena memang ada masalah di sekte demonic scheme saat perjalanannya Zofan ditemani oleh istrinya yaitu Chu King Cheng dan juga dua teman Chu King Cheng yang berasal dari sekte mistik surgawi yaitu Suiroha dan juga Dan'er dan perlu diingat juga ya setelah pertemuan naga ganda ada banyak sekte yang dendam dengan Zofan salah satunya adalah Sekte Universal Rekteus atau Sekte Adil Universal karena Zofan, Sekte Adil Universal turun dari sekte tingkat atas ke sekte tingkat menengah tidak hanya itu karena Zofan pula sekte mereka dianggap lebih buruk daripada sekte yang menganut jalan iblis singkat cerita Zofan dan juga rombongannya pun tiba di suatu tempat tapi ternyata tempat tersebut merupakan tempat yang telah dipersiapkan oleh Sekte Adil Universal itu adalah jebakan yang telah dibuat untuk Zofan mereka mengetahui kehadiran Zofan karena informasi yang diberikan oleh penatua Xi dimana penatua Xi merupakan seseorang yang mendukung Xie Wu Ye jadi lebih mudahnya gini Xie Wu Ye membenci Zofan karena Zofan telah membuatnya mundur dari kursi pimpinan sekte salah satu orang yang mendukung Xie Wu Ye adalah penatua Xi mereka tahu jika Sekte Adil Universal sangat membenci Zofan oleh sebab itulah saat Zofan keluar dari Sekte Demonik Skim untuk menghadiri undangan Double Dragon Manor penatua Xi membocorkan informasi tersebut kepada Sekte Adil Universal dan akhirnya Zofan pun dikepung oleh 500 ahli tahap eternal beserta 8 ahli ranah Harmoni Jiwa sebetulnya Zofan sudah was-was saat ia menikahi Chu King Cheng dan memiliki kelemahan pastinya akan ada banyak yang mengincarnya tapi Zofan tidak menyangka jika kelompok pertama yang mengincarnya merupakan mantan dari Sekte Tingkat Atas oleh sebab itulah mereka langsung mengirim 500 ahli ranah eternal dan salah satu yang hadir dalam penyergapan tersebut adalah Zou De Zhu seseorang yang juga mengikuti kompetisi naga ganda dan dipermalukan oleh Zofan oleh sebab itulah ia sangat membenci Zofan saat penyergapan berlangsung prioritas Zofan hanyalah satu yaitu membuat istrinya selamat tapi tentu saja itu bukanlah hal yang mudah pada putaran pertama Zou De Zhu memerintahkan 500 orang untuk membuat sebuah susunan tentu saja susunan tersebut dibuat agar Zofan tidak bisa melarikan diri tapi untung saja berkat lengan kilin susunan tersebut bisa dihancurkan dan melukai beberapa ahli Zofan pun mulai membawa Chu King Cheng dan juga dua sahabatnya di dalam perjalanan Zofan pun berpesan kepada Chu King Cheng agar melarikan diri dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang walaupun itu adalah pilihan yang sulit tapi Chu King Cheng tidak punya pilihan lain karena ia sadar akan menjadi beban bagi Zofan dan ia juga yakin Zofan bisa melarikan diri dan ronde kedua pun dimulai setelah Chu King Cheng berhasil meralikan diri Zou De Zhu pun memerintahkan semua orang untuk menangkap Chu King Cheng tapi sayangnya Zofan pun mengeluarkan jiwa naganya dan menahan semua orang bahkan dengan 30 ahli yang juga mengeluarkan kekuatan jiwanya tidak bisa membuat Zofan mundur saat itulah pertempuran mental terjadi Zofan sadar jika semua orang tidak bisa mengalahkan kemampuan jiwanya oleh sebab itulah Zofan berkata siapa saja boleh menyerang tapi pasti kalian tahu apa hasilnya dan itu membuat 500 ahli ranah eternal ketakutan tidak ada yang berani menyerang lebih awal karena mereka tahu pasti hanya kematian yang akan menghampiri mereka kejadian ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya 8 ahli ranah harmoni jiwa muncul awalnya mereka hanya menonton saja 500 ahli ranah eternal harusnya cukup untuk menangani Zofan yang masih berada di ranah visi dewa tapi ternyata mereka malah gagal total dan bahkan membiarkan Chu King Cheng dan dua orang lainnya kabur tentu saja itu membuat kedelapannya kecewa dan karena tidak mau misi mereka gagal kedelapannya pun sepakat untuk mengejar Chu King Cheng biarkan 500 orang lainnya mengurus Zofan tapi Zofan berkata selama aku berdiri tidak ada yang bisa melewatiku tentu saja itu adalah ancaman menurut Zofan tapi bagi kedelapannya yang berada di ranah harmoni jiwa hanyalah omong kosong untuk menjaga wibawa mereka kedelapannya tidak ingin berurusan dengan Zofan yang jauh di bawah ranah kultifasinya tapi Zofan malah menantang mereka secara terang-terangan dan itu membuat salah satu dari mereka kesal salah satu penatua yang berada di ranah harmoni jiwa pun merasa diremehkan oleh Zofan lalu dengan kesalnya ia pun langsung mengeluarkan bentuk jiwanya dan menggabungkan dengan tubuhnya lalu ia pun menyerang Zofan dengan tekanan yang luar biasa besar pada titik ini semua orang mengira jika Zofan akan mati tapi yang terjadi sebaliknya saat mendekat tubuh penatua tersebut terbelah dua dan ia pun mati tanpa tahu kenapa itu bisa terjadi bahkan semua orang dan juga tujuh penatua sisanya dibuat terkejut Zofan pun mengeluarkan sebuah senjata suci itu adalah pedang atlas senjata suci peringkat 6 oh iya jadi senjata suci itu berada di atas senjata spiritualis dan karena yang dipegang Zofan adalah senjata suci tingkat 6 bahkan itu bisa membunuh ahli ranah harmoni jiwa hanya dengan satu tebasan saja oh iya satu lagi bagi ahli ranah eternal mereka bisa membentuk jiwa mereka lalu untuk ranah harmoni jiwa bentuk jiwa mereka bisa bergabung dengan tubuh mereka sendiri jadi lebih mudahnya gini saat ini Zofan bisa membentuk jiwanya menjadi seekor naga pada tahap selanjutnya Zofan bisa bergabung dengan jiwanya sendiri dan itu membuat tubuhnya seperti naga kurang lebih seperti itu kembali ke pertarungan setelah salah satu penatua mereka mati tentu saja itu membuat semua orang menjadi lebih takut bahkan tujuh penatua tersisa tidak lagi meremehkan Zofan tapi mereka juga merasa tergiur dengan pedang yang dimiliki Zofan jika Zofan saja yang hanya ahli ranah visi dewa bisa membunuh ahli ranah harmoni jiwa dengan mudah lalu bagaimana dengan mereka yang berada di ranah ahli harmoni jiwa tentu saja kekuatan dari pedang ataupun senjata tergantung juga oleh siapa yang memakainya dan itu membuat beberapa penatua menjadi serakah mereka pun mulai menyerang Zofan dengan senjata spiritualis tingkat 9 tapi tentunya itu bukanlah tandingan senjata suci Zofan bahkan senjata spiritualis tersebut bisa dihancurkan dengan mudah dan beberapa saat kemudian satu penatua pun tumbang pertarungan Zofan akan menjadi sangat panjang Zofan juga bahkan sesekali mengganti jiwa naganya karena memang jiwa naga Zofan memiliki lebih dari 3 bentuk pertama warna hitam itu adalah warna aslinya kedua naga berwarna merah itu berkat kekuatan yang dimiliki oleh lengan kilir lalu ada juga naga berwarna biru berkat kekuatan api kunpeng dan naga berwarna ungu yang memiliki petir thunder pionix pertarungan Zofan dan juga para ahli tersebut berlangsung sangat lama sampai dengan 3 hari tapi pada hari ketiga Zofan telah berhasil membunuh 5 penatua di ranah ahli harmoni jiwa dan juga 400 ahli ranah eternal tapi sayangnya kekuatan Zofan benar-benar telah mencapai batasnya dan untungnya Zofan telah mengulur banyak waktu dan ia pun yakin jika Chu King Cheng telah benar-benar berhasil melarikan diri dan dengan itu pula Zofan pun tumbang setelah memastikan istrinya selamat dan tentunya itu membuat semua orang terkejut Zofan sebelumnya masih terlihat berdiri tegak walaupun dengan ratusan luka tapi ia tiba-tiba tumbang dan salah seorang penatua pun menyimpulkan jika tubuhnya telah lama mati hanya jiwanya saja yang masih hidup tapi mereka pun mengambil kesempatan tersebut untuk menghancurkan tubuh Zofan yang tersisa lalu tiba-tiba seseorang pun muncul dan ternyata itu adalah Yelin tentu saja itu membuat semua orang terkejut kenapa Yelin tiba-tiba muncul dan membantu Zofan para penatua sadar jika Yelin sama anehnya dengan Zofan tapi dengan kondisi mereka saat ini yang sangat memprihatinkan tentunya akan sangat sulit juga untuk melawan Yelin oleh sebab itulah mereka bernegosiasi agar Yelin melepaskan Zofan tapi Yelin tidak peduli ia bahkan mulai mengeluarkan sebuah bola api emas dan dengan bola itu pula semua orang pun dibabat habis semua orang benar-benar mati atas serangan tersebut dan tubuh Zofan pun dibawa oleh Yelin di sisi lain tiba-tiba Sungur pun terbangun dan berteriak sontak beberapa orang di keluarga Luo pun langsung menghampirinya dan Sungur pun berkata Zofan telah mati dan tentunya itu membuat semua orang tidak percaya tapi sulit juga untuk membantah apa yang dikatakan oleh Sungur karena ia bisa melihat masa depan dan itulah bagaimana rumor tentang kematian Zofan menyebar jika ada kesalahan informasi bisa dikoreksi ketemu lagi di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati